oke halo guys, balik ke channel gue, Abrian Vlog nah jadi hari ini gue bakal bikin video yang kemarin juga banyak pertanyaan yaitu, susah gak ngerawat PCK 160 atau gak Vario 160 sama aja mesinnya nah jadi hari ini gue bakal bikin vlognya ngebahas ribet atau gak, atau gampang atau gimana karena yang mau beli pasti bakal mikirin kedepannya bakal kayak gimana motornya nah yang pertama, menurut gue ini motor tuh ngerawatnya gak ribet cuman yang pertama yang bakal gue pastiin itu kalo kalian misalnya beli barang ini yang tahun 2021 awal, kayak gue ini bulan 3, awal-awal keluar masih ada gejala rembesnya water pump sama piringan disc brakenya itu gak lurus jadi kemarin gue sempet bolak-balik ke Honda karena si cakramnya itu gak rata jadi getar gak enak remnya tapi udah diganti semuanya, masih ada garansi juga nah terus bagi water pump juga sempet bocor kemarin pas dinyalain lama motornya jadi awalnya tuh katanya karena dia nyalain di standar 2, dipanasin tapi kelamaan jadi kebur rembes si water pumpnya itu gak tau kenapa, bisa kayak gitu, jadi diganti baru juga sama si water pumpnya nah itu pertama, hal yang bakal gue tekanin buat kalian yang mau beli yang misalnya bekas juga coba ambilnya yang tahun-tahun baru, pasti udah ada improvement dari Hondanya nah yang kedua, gue gak bohong untuk buat salah bodi ini emang mahal-mahal untuk Honda pecah ke-60 ini jadi kalau bisa kalian dekal, ini kayak gue nih dekal biar karena gue pake sekolah, jadi lebih baik di dekal biar kalau ada motor parkir yang mepet-mepet atau kena tas, kena apa tuh gak ngerusak bodi aslinya nah, kayak misalnya contoh di sebelah sini nih sebelah sini banyak barat-barat halus bisa kalian lihat sendiri terus banyak itu juga barat juga ini juga barat, kesenggol sebagian sini juga ada nih, tuh kayak kena tas jadi, ya ini gue dekal biar aman karena jujur emang bodinya mahal jadi, ya itu suka dukanya yang kedua masalah bodi, kalau kalian pakenya buat harian sayang juga nah, terus kayak sperpat-sperpat lain kayak lampu depan itu mahal semua jadi, ya dijaga aja lah motornya gitu menurut gue untuk masalah perawatan ini gampang gue udah pake selama kurang lebih setahunan ya dari bulan 3-2021 sampai sekarang nah, jadi gue selalu servis setiap 2 ribu sekali ganti oli pake moto atau pake iphone-nya tergantung lagi pengen make-nya apa dan masalah bengsin gue selalu pake shell pake V-Power terus, emang lebih irit juga sebenernya gue pake ini motor seminggu pulang pergi sekolah sekitar 5 harian jaraknya 100 kg kecil kalau dihitung totalnya cuma abis 1 batang jadi ini emang worth it banget gue pake harian motornya dan emang gak ribet gak ada gejala-gejala mesin gimana atau misalnya geter-geter pasti kalau geter pasti ada karena emang penyakit PCX jadi sering-sering lah gue biasanya tiap service gue bersihin CVT-nya tiap 1000 sekali atau enggak tiap 1000 sekali kayak sekarang ini kemarin tuh sempet geter jadi barusan gue abis service CVT-nya biar gak geter lagi jadi dibersihin CVT-nya gitu jadi lebih ke banyak apa ya lebih kebanyakin perawatan di bagian CVT aja sih kalau mau enak sebenernya jadi gak ada lagi yang bikin kayak ya sama ini sih guys terakhir sepekar belakang kalau dipake bonsengan menurut gue rada melengkung kayak gimana guys rada ketekuk gitu jadi ini rada ke belakang ini kan tuh ini minusnya juga jadi kalau kalian pake ya sebaiknya ganti dulu kalau emang udah pakenya banyakan atau beban berat soalnya sayang juga ya paling itu sih suka dukanya jadi ngerawatan sebenernya gak susah cuman harus hati-hati aja gitu soalnya banyak part-part yang emang mahal dan kualitasnya emang ada yang kurang gitu kayak misalnya tadi shockbacker belakang tapi untuk masalah lampu-lampu semua ini udah full LED dan emang terang banget jadi paling gitu aja sih nge-vlog hari ini gue cuma mau ngebahas tuang word atau enggaknya untuk masalah masin ini tenaga enak juga lumayan dibandingkan pecek yang dulu lebih enak sih terus bandung gue udah bawaannya udah enak jadi overall tinggal dipake aja sih sebenernya tinggal isi bank seat tinggal service-service kecil ganti oli jangan telat gitu-gitu jadi yang nanya kemarin udah gue jawab ya sorry kalau emang ada yang salah cuman ini kan pendapat gue jadi ya karena nanti baru gue pake hariannya kan tahun-tahun ini soalnya baru offline lagi tahun-tahun ini jadi ya itu yang mau beli PCX menurut gue worth it juga tapi ya harus cari yang bener kalau mau cari bekas bisa cek juga water pump-nya ke Honda atau di scan lagi semuanya biar gak ada bekas apa-apa paling gitu aja sih cuman ya ini sih guys tadi yang gue bilang ya pertimbangin lah sama merek sebelah masalah kaki-kaki kayak shockbacker depan shockbacker belakang ini harus dipertimbangin juga kalau emang nyari kenyamanannya dan menurut gue ini motor oke-oke aja sih gue pake hal yang gak ribet gitu gak kayak harus gak banyak yang harus ditakutin kayak misalnya ya apa ya suara-suara gak jelas atau apa ini selama ini gue belum ada yang dengeran cuman suara geredak-geredak doang itu kerasa pas gas awal doang oke thank you guys